Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya medicalshock a.k.a. Rafli Darulidalia dan kali ini kita akan membahas vascularisasi hepar sebelum kita membahas vascularisasi hepar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya berdoa dimulai berdoa telah selesai ini adalah saya akan fokus terlebihnya itu terhadap vascularisasi hepar ya ya terhadap arteri dan vena pada hepar bagaimana vascularisasi nya dan drenasenya ke dari aorta ke vena dari aorta ya ke hepar habis itu ke vena alpha inferior tapi ke jantung lagi ya sebelumnya itu saya akan kasih tahu juga ya di hepar itu ya secara gampangnya ini secara umumnya aja ya hepar itu terbagi dalam dua lobus ya jadi ada lobus ekstra sama lobus sinistra lain ada empat lobus yang tidak beraturan pada hepar jadi tidak bisa di sini dan hepar ya hepar itu berada di di Regio Hippocondrium Extra ya yang kita tahu tuh kita ada beraturan semua ya kalau Hippocondrium itu adalah di bawah Hippocondrium itu kan tulang rawan berarti di bawah tulang rawan ya ini jangan dihafal di bawah tulang rawan Arcus coste ya ini sebenarnya 9-11 lah ya pokoknya dibawah tulang rawan Arcus coste ya karena Arcus coste itu tempatnya hepar ya Hippocondrium Extra aja kita misalkan kalau pokoknya biasa kita tarik seperti ini ya kita bikin 9 ini disini hepar kemudian kalau misalkan kita pakai kwadran sama di Regio kwadran ekstra kwadran kanan atas kita bagi seperti ini set disini tempatnya hepar ya tapi sebagian besar di lobus ekstra ya pada hipocondrium ekstra ada sih sebagian di regio di epigastribnya tuh terdapat lobus sebagiannya sebagian lobus sinistra dari destra dari hepar Oke kita ini ke arterinya dulu ya jadi pecebangan dari arteri hepar itu nanti saya akan secara jelas di main mapnya aja ini kan dari orta ya dari orta-orta torakhalis atau luminalis nanti ngebranching ya cabang ya lewat truncus koelyacus namanya atau setara dengan vertebrate torakhalis 12 itu nanti akan bercabang ya cabang pertama itu adalah ini arteri gastrica sinistra ya habis cabang keduanya itu adalah arteri spasnik atau lianalis ya nanti akan memfaskulasi lian udah disitu ada eh arteri proper hepatica ya nanti akan bercabang menjadi arteri cystic ya vaskulasi kantong itu empedu atau vesica felea dan arteri hepatica dextra dan juga nanti juga akan membcabang menjadi arteri hepatica sinistra juga ya pendek vaskulasi hepar yang memperoleh oksigen habis ini kita juga ada vena porta ya vena porta itu vena yang berasal dari ini dari dari spasnik setelah dilakukan absorpsi dan penyerapan nutrisi nanti akan dibawa ke hepar jadi sekitar 75% nutrisinya itu dari hepar dan sekitar ya 25% juga 25 juga ya sama ya itu isinya tuh oksigennya itu masuk semua tuh oksigen sama nutrisi ya ke hepar ini sama ya vena hepatica ya berasal dari gaster alien atau dari arteri gastrica atau arteri lianalis dan arteri mesenterica superior at inferior ya bisa lihatnya dari spasnik ya ini dari sini ya dari runkos ctc ya runkos koelajos sama arteri mesenterica inferior at inferior ya itu vaskulasi ke vaskularisasi ke khusus ya nanti dari khusus nantikan dibuat diserap nutrisinya ya merauh dari pilih-pilih gitu kan yang tonjol yang gini-gini tuh tentunya ada pembulur dari sini ya di sini kan ada ada pembulur nanti diserap set diserap ke art dari cabang utamanya tuh dari mesenterica bisa inferior at superior nanti dia akan ke sini ya ujung-ujungnya nutrisinya tuh semua tuh dari artris sekolah nih nasenterica astu yung-ujung ke vena ah ya barang sama astray baru sama ada ini nih ada di gas juga disini ada kan ada di gas terika ya di gas sinistra ya ya mani ada presiabangannya juga ini dari artri komunis artri gas di kadextra ya jadi ada banyak campungnya itu ini untuk histologi hepar nanti lebih jelasnya mungkin di eczema ya tapi kalau dari histologi hepar sih simpelnya tuh hepar tuh kan berbentuk segi enam ya ya itu di ituin sama dipisah-opkan oleh seringan ikat ya ini agak bulus-lagbulus ya konektif tisu nih konektif tisu dan nanti teman-teman itu ada vena sentralis ya sini ada vena sentralis ya atau vena ya vena sentralis atau vena heptical vena sentralis itu nanti nanti ada tiga ada tiga ya sini ada tiga namanya tuh triasporta ya triasporta nah ini triasporta triasporta apa aja ya triasporta nya tuh nanti saya coba tuh ya triasporta nya tuh biar gampang saya pakai warna ini merah itu cabang dari arteri hepatica yang biru yang biru itu adalah cabang dari vena portal dari vena portal cabang ya cabang bukan cabang utama yang terakhir itu adalah file dax ya atau saluran empedu nanti dia akan vascularisasi ke empedu atau vesicavelia untuk mensekresi hormon-hormon eh mensekresi mensekresi enzim-enzim pencernaan gitu kan banyak kan enzim pencernaan dari hepar ke kandung ke empedu vesicavelia gitu ya seperti itu ya pastu juga disini sama ya ke ada bulu saya juga sama nah di hepar itu nanti ada dari vena sentralis itu nanti ke ada ada seluruhannya tuh dari vena sentralis ke vena vena porta ya vena porta tuh dia ada titunya ada seluruhannya namanya seluruhannya apa sinusoid tadi tadi di sinuso itu kayak ada di sekitaran sinusoidnya itu ini kan sel hepatocid nih hepatocid ya ini hepatocid ya ini kan hepatocid nih semuanya nih nih hepatocid kan lagi di anti kita di dalam sinusoid itu ada sel imun lah ya ada sel imun di hepar ya sel makrof hepar itu namanya sel cover itu itu mendeteksi ini apakah ada pada katogen atau tidak atau ada benda asing ya enggak atau lag-lag-lag terarang seperti alkohol ya atau apa ini namanya sel cover cover nanti kamu akan belajar lagi ya coba belajar lagi di istrologi hepar ada sel cover sudah sel hepatocid juga sini ada sel hepatocid ya untuk metabolisme pertama banyaknya banyak-banyak fungsi hepar ya jadi Coba dicek lagi confitв cerike lagi nya seakan mengajarkan gambaran umum biar ada tahu gitu sudah biodak ya eh sama ya dari vena porta cabangnya di Vena porta ya Venul ya dan ini secara diagram atau skematiknya nah ya tadi ya ini Ya dari kita ulang sedikit ini dari cor dari centrical sinistra ke pavula semilunaris orta orta asenden orta asenden orta torakalis abdominalis setara dengan tadi vertebra torakalis 12 dia akan mempercabangkan ini ada 3 cabang utama tadi dari tepatika komunis tepatika komunis itu kebawahnya lagi nanti ada arteri gastro duodenal yang namanya gastro duodenal berarti kan dia vascularisasi gastro atau lambung sama duodenal atau 12 jarian sudah juga kan vascularisasi ini juga ada arteriopatika dextra dan sinistra tadi itu arteri gastrica dextra itu ada vascularisasi tambung kan gastro itu arteri linalis vascularisasi itu lien atau limpa itu juga yaudah ini juga di arteri petika dextra dan sinistra itu nanti akan vascularisasi 25% dari hepar yang isinya apa isinya itu oksigen dari dari jantungnya jadi supply oksigen ke hepar kemudian dia juga bakal dari ini dari arteri gastrica dextra abis itu cabangan dari arteri gastrica sinistra juga dari arteri mesenterica ya superior at inferior dari yang khusus dan arteri linalis itu dia kan tempat oksigen ya dari ini juga ini vascularisasi dari orta abdominalis nanti dia juga akan menyerap nutrisi ya makanan gitu ke semuanya itu nanti ujung-ujungnya ke hepar ini gastrica dextra ya arteri gastrica dextra gastrica sinistra ya dari mesenterica superior arteri linalis kejung-jungnya itu nanti ke sini dia ke venakorta ke venakorta untuk memiliki ke hepar ya sama tadi hepar penyedolobus pertama ya misalnya karena hepar nanti juga dia sudah lupa ya ini ada soloran ampedu ya namanya itu ductus cysticus nanti akan dekresi ke biodak ya ke fisika penyedolobus sekresi sentimen pencerahan masih ya udah tadi nutrisi yang udah dipakai di hepar oleh sel hepatosi nanti akan mempercabangkan dua percabangan ya percabangannya itu ada vena hepatica dextra dan vena hepatica mediana ujung-ujungnya ke vena kafa inferior dan kembali ke jantung atau cor untuk mikroskopik hepar tadi sama ingat triad porta ini wajib ingat triad porta pertama itu ada cabang dari arteri hepatica kemudian cabang dari vena porta cabang benul 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 ada seloran ampedu bayel dak namanya seloran ampedu tadi sama di hepar itu di mikroskopik ada sel hepatosid akan menghasilkan ampedu dan akan dibawa ke vesica velia untuk disekresi nanti di triad porta itu juga kapilar kapilar sinusoid ini kapilar sinusoid di kapilar sinusoid nya itu dia akan ke vena hepatica atau vena centralis di dalamnya ada makrovac sel cover untuk pertahanan sel imun tadi juga sama cabang lirata hepatica yang asalnya oksigen akan kesel hepatosid untuk di metabolis muka atau faskulisasi juga sama dari cabang ven aporta memberikan nutrisi ke ven hepatica centralis ujung ujung nya dan lemak laman ke ven alpha interior dan cor ini untuk klinis nya itu saya coba kaitkan dengan klinis pada penyakit hepatitis hepatitis kan kalau hepatitis kan ada banyak penyebabnya karena alkohol dari virus hepatitis dan infeksi infeksi nah ini kan kalau hepatitis sudah parah banget ya hepatitis yang decompensata dan jadi hepatitis yang decompensata kalau sampai hepatitis decompensata dan dia mempunyai cirrhosis parah hepernya itu parah banget dia nodul di hepernya pada radiologi jadi lemakaman itu akan menyebabkan pertensi portal jadi tekanan di tekanan vena di vena portanya meningkat jadi vena portanya meningkat ya jadi ya gitu lama kelamaan dia akan meningkat akan menyebabkan respon tubuhnya akan menyebabkan vasodilatasi di analis atau setelah ini karena ada enzim ROS kegerak hipertensi portal terus-menerus dan lama kelamaan itu juga akan akan lama kelamaan itu dia akan man arterial pressure akan menurun kayak dia vasodilatasi misalkan hipoalbuminemia kalau penyakit hebat albuminnya turun gitu ya hipoalbuminemia otomatis dia edema kan ya man arterial pressure menurun seluruh darah dalam arterinya menurun otomatis itu respon tubuh itu akan menyebabkan aktifasi kainin angertensin aldosterotism atau neuro hormonal fungsinya untuk retensi air dan NACL atau garam yang dimana nanti pada aktivasi ringan angertensin aldosterotism itu akan menyebabkan volumen intras vaskular dalam darah itu akan meningkat dan jantungnya juga akan meningkat atau curah jantung hingga akan menyebabkan ini nanti menikmian arterial pressure meningkat dan volumen darah dalam volume darah dalam darah akan meningkat karena dia proses kompensasi itu pada apa biasanya pada pasien hep itu ya cirrhosis hepar yang hepernya itu kompensasi menuju ke hepar yang dikompensasi jadi hepatitis yang dikompensasi menuju ke hepatitis yang dikompensasi nah karena dia hipertensi corporal terus-menerus dia kan kebocoran ya edema ya jadi peringkatan permeabilitas vaskular faksudalitasinya meningkat bocor ya nah merembesnya itu ke rongga peritoneum akan menyebabkan asitis jadi caranya itu penuh dengan rongga peritoneum jadi pada pf-nya itu ada ini ada shifting dulness ya jadi sekian dilapasi ya dari anatomi faskulasi hepar plus patofisiologi singkat dari asitis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace selamat 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 Terima kasih.